pengemudi mobil box bermuatan pisang dengan nomor polisi DA870ZG yang mengalami kecelakaan mal di Pasar Rata Sari Banjarmasin saat ini sudah diamankan di Maposek, Tabanjarmasin Tengah. Ia adalah MS, 42 tahun warga desa Buluh Kuning, Kecematan Sungai Durian, Kewaten, Kota Baru. Kapolsek, Banjarmasin Tengah, Kompol Susilo mengatakan dugaan sementara adalah adanya unsur kesengajaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin POS ada Nur Masrida di sana. Halo Nur. Halo Rokan Firda yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kecelakaan tersebut? Ya, baik. Tadi pagi, hari ini Jumat, pukul 14 Januari 2022, sekitar pukul 5 subuh, telah terjadi sebuah insiden yang menewaskan seorang calon ibu muda. Dia adalah seorang pedagang ayam potong yang diketahui sedang hamil 8 bulan, berusia 24 tahun. Nah, untuk diketahui, wanita yang bernama Layla Zahra tersebut berdagang di area parkiran Pasar Sentra Antasari di lantai dasar atau memang di area parkiran. Dan ada lagi di lantai yang kedua itu parkiran untuk mobil ataupun kendaraan bermotor. Dan kejadian ini sendiri melibatkan seorang supir dengan inisial MS yang pada saat kejadian sekitar pukul 5 subuh tadi berniat untuk memarkirkan mobilnya di parkiran lantai 2 tersebut. tidak sengaja dia menekan gas pada mobilnya setelah memperseneling itu sehingga mobil menabrak pembatas beton yang kemudian materialnya langsung jatuh ke bawah di mana para pedagang berada. Di sana memang diketahui pasarnya memang terbagi 2 sesi begitu ya jadi untuk pedagang sayur dan juga ikan-ikanan dan juga ayam potong itu memang mulai sekitar pukul 3 dini hari sekitar itu sudah rame dan mulai sepi itu sekitar pukul 6 makanya untuk pantauan tadi saya di lokasi di lokasi memang sudah tidak terlihat aktivitas berdagang lagi di sekitaran kejadian karena di sana memang dipungsikan untuk tempat parkir begitu jadi untuk siang hari di Pasar Sentra Antasari sendiri diketahui mulai ramainya untuk pedagang sembako dan sebagian lagi memang ada yang berdagang sayur-mayur dan juga ikan begitu. Kemudian bagaimana untuk status dari sang sopir sendiri saat ini? Sesaat setelah kejadian yang menimpa Laila pada subuh tadi sang sopir langsung dibawa ke Mapol Sekta Banjermasin Tengah wilayah dari Pasar Sentra Antasari tersebut dari keterangan Kapol Sekta Banjermasin Tengah yang di Kompol Susilo beliau mengatakan saat ini sopir sendiri belum ditetapkan status apakah sebagai tersangka atau tidak begitu karena masih dalam proses pemeriksaan namun dari keterangan sementara ini diduga ya memang ada unsur kelalaian dari si sopir tersebut. Baik, kemudian Nur bagaimana sosok korban sendiri dimatarkan dan juga keluarganya? Iya, baik. Untuk korban sendiri diketahui adalah memang bukan warga dari Akli Banjermasin yang memang pendatang begitu keturunan dari Pulau Jawa dan dari keterangan rekan-rekan di sekitar yang berhasil kita wawancara tadi mengatakan Nur sendiri adalah ibu calon, ibu anak ketiga dia hamil, anak ketiganya itu saat kejadian itu dan dia adalah sosok yang ramah baik kepada rekan-rekan sesama pedagang maupun juga kepada pelanggan yang kerap membelikan ayam potong di tempat korban tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjermasin Nur Mas Rida atas laporan Anda dan tadi tribuners Nur juga sudah menghibur keterangan dari komposus silokaposek Banjermasin Tengah dan juga Nur Jenah pedagang telur berikut liputannya untuk Anda pas kejadian itu kan ada tuh mbak tapi pas dengar kabar itu langsung anulang pedagang apa nih mbak? pedagang ayam memang lawasku sudah kejualan ayam lawasku masih gini menerima laporan langsung kita datang ke TKP soal keantuan tertimpa beton, beton pembatas parkir ya, beton pembatas parkir disitu setelah kita lakukan pemeriksaan juga di TKP, oleh TKP memang disitu ada saudara MS yang sedang mengundikan kebetulan disitu sampai disitu karena dia mulai dari Kota Baru jam 1 siang kemarin habis itu berniat istirahat disitu di atas itu, atas sari itu nah istirahat waktu mau meluruskan mobilnya dia memasukkan persneling ini habis itu lupa langsung apa namanya, mengangkat kakinya koplingnya tidak ditekan separuh jadi makanya mobilnya loncat nah mobil loncat karena mobil loncat sudah dekat dengan beton pembatas parkir ini makanya mengenai beton dan dengan beton akhirnya betonnya runtuh dan dibawahnya ada si LS ini jadi langsung kurban disitu langsung meninggal dunia terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati